Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe Dan terus tukung channel gue guys Thank you banget Buat kalian yang belum like, subscribe Saya akan klik like, subscribe Dan terus tukung channel gue Jadi gue lebih semangat buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Thank you guys Guys, oke Kali ini gue mau bahas satu parfum Clone dari BR540 lagi Oke Ini BR540 Great Aventus Itu Angel Share itu tipikal-tipikal parfum yang mungkin banyak banget diambil DNA-nya Oke Jadi parfum yang gue mau maksud ini adalah Salah satu parfum dari Fragrance of World Oke Parfumnya adalah Barakat Ruh 540 Oke Bukan bakarat Yang original bakarat Ruh Ini barakat Jadi balik aja tulisannya Oke Kayak apa SPLnya gimana Wanginya mirip kah Check it out guys Kita bisa lihat disini dari boxnya Itu mirip banget sama yang original Oke Tampilan boxnya itu mirip banget Jadi boxnya tuh Bukanya kayak gini Samping Ya Ini ada Serembaran Entahlah apa ini Samping Oke Jadi boxnya kayak gini Ini kalau kalian lihat Ini mirip banget sama yang originalnya Jadi ada gambar kayak rumah-rumah Ada jendela-jendela Begitu Di belakangnya ada ingredients Di depan Di atasnya itu ada Lambang si Fragrance World ya Terus depannya ada disana Barakat Ruh 540 Itu Mason EDP Ya Jadi Dia bener-bener nge-clone Sampai kotak-kotaknya Dan juga Ini Boxnya sih Boxnya jelek banget ya guys Boxnya murahan banget ya Tipis lagi ya Dan juga Sampai botolnya pun guys Sampai botolnya pun Dia nge-clone Bakarat Ruh Yang Original Oke Sampai botolnya pun Kita bisa lihat disini Desainnya tuh Mirip banget sama yang original Oke Depannya tuh Dia ada Merahnya Ya Stikel merahnya Terus hamba Barakat Ruh Ini sekilas mungkin Orang akan mikir Ini mungkin Kalau orang lihat sekilas Mungkin orang akan mikir Ini yang original Bukan Ini Cuma mirip aja Ini meskipun botolnya Kelihatan kecil Tapi ini 100ml ya guys Ini 100ml Tutupnya Ini plastik Tipis Jelek banget Oke Tapi Overall presentasenya Ya seperti biasa Gue tuh Suka sama Parfum-parfum yang Kalau nge-clone tuh Nggak tanggung-tanggung Kayak gini ya guys ya Yang Sekalian aja Gitu loh Abisin sekalian Jadi Parfumnya tuh Botolnya tuh Unik Bagus banget guys Ini mirip banget sama yang asli ya Ada tuh Fragrant world-nya disini Oke Jadi Warna juice-nya tuh Agak-agak Putih Ya Jadi Overall presentasenya ini Gue Buat gue Ini top banget ya Karena Kalau kalian Collector kayak gue Kalian koleksi Kalian taruh aja Gitu ya Kayak Tom Ford gitu Kalau orang sekilas Lihat pikirnya itu Tom Ford kan Padahal itu bukan Itu Maison Alhambra Ya Yang ini juga Kalau kalian taruh Orang pikir Wah Gila Lu ada Parfum-parfum mahal Tapi ini enggak Ini gue dapet sekitar Murah guys Gue dapet sekitar Kalau gak salah Sekitar 200 ribuan guys 20 dolar lebih 23 dolar 200 200 ribu 200 sampai 300 ribu Ya Tapi gimana dengan wanginya Apakah mirip guys Wanginya guys Oke Gue udah pake ini beberapa kali Ya Gue udah sempet ini beberapa kali Gue memang ada beberapa Klon-klon gue Ada beberapa Klon-klonnya Si Bakaradok juga ya Tapi Gue harus akuin Ini Ini mirip banget Ini gue bisa bilang Tingkat kemiripannya 90% mirip guys Sama yang original Ini mirip banget Untuk harga sekitar 200 ribuan 250 ribu Ini gue bisa bilang Ini bagus banget Ini mirip banget 90% mirip Ini Kalau gue Si Yang punya BR514 Mungkin akan gue tuntut Karena Dari botolnya Dari persentasenya Sampai jusnya pun Mirip banget Oke Jadi Begitu kalian semprot Kalian langsung kecium bau Karena Yang original kan Bau saffronnya kuat banget Ini juga Langsung kecium bau saffronnya Tapi Meskipun mirip banget Kenapa gue gak kasih nilai Di atas Ketika Kemilipan Di atas 90% Karena gini guys Begitu kalian semprot ini Seperti tipikal Tipikal Budget Friendly Timur Tengah Parfum Timur Tengah Kalian langsung kecium Langsung Awalnya Langsung kecium Bau Alkoholnya Buset Itu sampai 5 menit pertama Alkoholnya tuh Kuat banget Jadi 5 menit pertama Gak usah dicium dulu lah Habis 5 menit Baru Dia baunya kecium Dan Kenapa gue gak di atas Gak Gak kasih di atas 90% Kemiripannya Ini sintetik banget guys Ini bener-bener Sintetik banget Ya Jadi Kalau kalian cium Yang pernah cium Yang originalnya Yang originalnya itu Kita bisa cium Itu begitu semprot Smooth Kuat banget ya Ini tuh Memang mirip Tapi kalian bisa cium Baunya Sintetik banget Terus openingnya tuh Alkohol banget Itu Agak-agak harsh ya Agak-agak Kurang Kurang enak ya openingnya ya Tapi Overall Itu mirip Ya Saffronnya kuat Amberwoodnya juga ada Ya itu bener-bener Dia mirip banget Sama yang original Tapi bagaimana dengan SPLnya Oke Longivity-nya Longivity-nya Meskipun Ini mirip Sama Original Untuk sand profile-nya Longivity-nya Ini Gak banget Ini Di kulit gue Ya Itu Cuman Dapet Sekitar Tiga jam Sampai Empat jam Empat jam Juga udah susah Tiga jam Tiga setengah jam Jadi Baunya tuh Longivity-nya tuh Enggak banget Itu Silat projection-nya Paling 15 minute pertama Enggak sampai Satu meter guys Jadi Untuk SPL-nya Ini payah banget Ini bener-bener Payah Tingkat kemiripan Oke Samp profile-nya Oke Tapi SPL-nya Ya Tiga jam lah Gue bisa bilang Jadi Sintetik tuh Gak bisa bohong deh Dia sintetik banget Jadi Tiga jam Ini ibarat kata gini Kalau si Bakratru Orang yang rajin ke Yang original Orang rajin ke gym Ini Kayak orang Cuman mau niru Tapi Mau instan Tapi gak Gak bisa gitu Gak 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 ke gym Gitu loh Jadi Ini Overall Gue kasih nilai Ya Ini gue kasih nilai 6 dari 10 Kenapa Gue kasih nilai Mungkin Kalian mikir Karena SPL jelek Kok gue masih kasih nilai 6 Oke Gue kasih nilai kan Berdasarkan Persentase Berdasarkan Send profile SPL ya Jadi bukan Berdasarkan 1 aja Dari Persentase Gue udah bilang Gue harus suka Karena mirip banget Jadi mirip banget Sama yang original Gue suka Dari send profile Ya 90% mirip Tapi SPL-nya Itu terlalu parah Buat gue 3 jam itu Buat gue Meskipun kita beli 200 ribu 300 ribu Itu Cuma dapet 3 jam Itu sangat-sangat Gak worth it Ya Buat gue Budget frame ini Timur Tengah Minimum itu Harus 4 jam Kalau di bawah 4 jam Itu buat gue Enggak Enggak banget Karena kalian gak mau Setiap 2 jam Semprot Setiap 2 jam Semprot Setiap 2 jam Semprot Ya Gue aja Sempet coba Ini di baju Ya Sama aja Paling cuma Nambah setengah jam Tapi memang Sintetiknya Alkoholnya tuh Kurang Jadi Apakah gue Recommend ini Gue rasa Enggak guys Karena Kalau kalian Mau clone-clone Yang BR540 Itu masih banyak Yang lebih bagus Dari ini SPL-nya ya Memang Tiga kemiripan Tapi Dia ada Masih ada Si parfum-nya lain Kayak Misalnya Contohnya Armaf Untold Itu mirip Banget Itu bahkan Gue bisa kasih tingkat Kemiripan 95% Oke Itu di atas 500 ribu Gue punya Parfumnya Tapi gue gak bakal bahas Karena Itu buat gue Di atas 500 ribu Itu gak budget friendly Jadi gue gak bakal bahas Disini Tapi Kalau kalian mau Nambah sedikit Gue lebih rekomen Armaf Untold Karena Itu juga Lumayan Performans Sampai 8 jam Yang ini Tiga jam Enggak Atau Kalian bisa Ada Ini Ini juga Anabiet Terus ada Ini Pilos Rosso Terus ada Ada Gue gak tau lagi Dimana gue taruh Mungkin di meja Lainnya Itu juga Banyak BR540 Itu gampang Gampang banget Gampang banget Didapetnya Clone nya Yang lebih bagus Dari ini Jadi Overall Ini gue kasih Nilai 6 Dari 10 Gue gak gitu Recommend Buat kalian Tapi kalau kalian Yang mau Coba Buat koleksi Karena ini Keliatannya Memang bagus Banget ya Itu Boleh lah Untuk harga segitu Tapi Jangan berharap Terlalu banyak Untuk Send profile SPL nya Oke Maksud gue Untuk SPL nya Send profile Mirip Tapi untuk SPL nya Jangan terlalu Berharap Oke guys Jadi Moga info gue Membantu kalian Untuk membeli parfum Thanks banget Udah tongkrongin channel gue Thanks banget Untuk Untuk dengerin Semua Ocehan-ocehan gue Gue Review ini Jujur apa adanya aja Buat kalian Thanks banget Dan jangan lupa Like, subscribe Dan dukung channel gue guys Oke guys See you in next video Ciao Ciao